Oke selamat pagi adik-adik Nah disini bisa kita lihat lagi soal Mengenai limit trigonometria Limit 3x kali tangan 2x per 1 kurang kos 4x Nah jadi soal ini bisa kita akan selesaikan dengan rumus magic ya Artinya kita kerjakan ini soal dengan hitungan yang sangat cepat Nah kita akan lihat koefisien atau angka-angka pada Fungsi-fungsi yang ada di pembilang maupun di penyebut Nah ini berarti disini adalah 3 kali ini 2 per Nah ini caranya bagaimana Nah 4 kuadrat ya 4 kuadrat kita bagikan dengan 2 ya 4 kuadrat kan 16 ya 16 kita bagi dengan 2 Berarti 3 kali 2 adalah 6 16 bagi 2 adalah 8 Maka ini sama-sama kita bagi 2 berarti 3 per 4 Sekian dan terima kasih